Ya, tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur, Sabtu malam mengamankan dua orang pemuda membawa senjata tajam. Diduga senjata tersebut hendak digunakan untuk melakukan aksi bekal. Sementara itu di tempat berbeda, petugas juga berhasil mengamankan empat orang pemuda yang membawa tiga paket sabus siap pakai. Sot melintas di kawasan Banjir, Kanal Timur, Sabtu malam, tim Raimas Polres Metro Jakarta Timur mendapati dua orang pemuda yang kabur dengan menggunakan sepeda motor. Petugas yang curiga langsung mengejar kedua pemuda tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati dua buah celurit yang disimpan di dalam jaket kedua pemuda tersebut. Kuat tugaan, kedua pemuda tersebut hendak melakukan aksi begal di sekitaran kawasan Banjir, Kanal Timur. Sementara itu di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, petugas kembali memeriksa sebanyak empat orang pemuda yang tengah berkendara sepeda motor. Curiga dengan gerak-geri keempat pemuda tersebut, petugas pun langsung melakukan pemeriksaan. Dari keempat pemuda yang diperiksa, petugas mendapati tiga paket sabu dari dalam kantong celana salah seorang pemuda. Pelaku mengaku tiga paket sabu tersebut baru saja dibelinya di kawasan Kaseblanka, Jakarta Selatan untuk digunakan bersama teman-temannya. Kemudian setelah kita lakukan pembeledahan, kita menemukan narkoba jenis sabu. Ini akan kita serahkan ke 3 sese narkoba untuk dikembangin dari mana mereka mendapatkan narkoba tersebut. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, keempat orang pemuda tersebut langsung diamankan ke sat narkoba Pores Metro Jakarta Timur. Sementara dua orang pelaku begal turut diamankan Sat Reskrim Pores Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ryomanik, INews melaporkan.